Scoopy ISP yang tidak bisa dihidupkan ini Yang hilang penyapiannya Juga speedometernya tidak ada Jadi kita tidak bisa melihat kode kerusakan dari lampu injeksinya Tanpa menggunakan alat diagnostik Jadi untuk melihat kode kerusakan Kita bisa gunakan alat seperti ini Dengan bola lampu yang pakai fittingnya Ada kabel seperti ini Kemudian kita lihat di soket speedometer ini Kita cari dulu kabel yang menuju ke lampu indikator ya Lampu indikatornya atau lampu mil Nah, indikator lemnya Jadi ini warnanya adalah Scoopy ini Warna dari lampu milnya adalah biru sepunin Jadi nomor 3 ya Sekarang kita pasangkan kabel lampu ini Satu, dua, dua, dua Batu nomor tiga ya Yang satu kita pasang ke soket speedometer ini Dan yang satunya kita pasang ke arus Tabel-arus tabel positif baterai ya Kita gunakan saja ini Kabel dari suite frame Kiri Kita hubungkan ke kabel yang hitam Seperti ini Kemudian kita jumper Konektor DLC-nya Untuk melihat Kedipan yang tersimpan di ECU-nya Kita hubungkan yang ini sebelah kiri Nah Dengan alat ini kita bisa melihat Kode Kegagalan yang tersimpan di ECU Berikutnya Berarti Ya sama Lagi dia cuma punya satu kedipan Yaitu 52 ya Lagi Honda 52 adalah Sensor CKP Kita akan periksa sensor Kita periksa dulu kabelnya Kemungkinan ada terjadi Porcelade atau Kutus ya Biasanya disini Tidak di ECU-nya Tampil Rengkes Nah Ini dia Teman-teman Kabel warna Putih seri hitam Sudah terkelupas ya Nah ini yang menyebabkan Hilangnya penggapian Di Scoopy DSP ini Kita kasih selesai saja Karena masih Menyambung ya Tambahkan Ini dulu Tambah kiri Oke selesai Sekarang kita Hapus dulu Kita hapus dulu Kiripan yang Tersimpan di ECU Atau ECM Dengan cara Menghubungkan Menghubungkan kabel Apa Konektor yang DLC ini Dan melepasnya Salah satu Seperti ini Dan sebelum 5 detik Kita pasang lagi Oke Jika Kiripan yang sudah Berulang Seperti ini Berarti Sukses ya Menghapus Kode Yang tersimpan Selanjutnya Kita buat Model satu ya Atau Apa Inisialisasi ECM Sistem altitude Yang di Sepeda motor Oke Sukses Sekarang kita Tes Untuk Menghidupkan Sepeda motor Oke Berarti Masalahnya Sudah Sudah Terselesaikan Ya Sampai 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 Sampai